Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro kita lanjutkan di episode Pembengkaran Motor Absolute Revo yang bagian Depan ya atau bagian silinder Silinder copnya ini ya Oke kita langsung Buka aja ya Kang Bro Kita buka disini Menggunakan baut 10 Ya Ada sebagian kalau yang sudah Diganti baut punya bit Itu menggunakan Kunci L Ini kok unggar Sudah Oke kayak gini ya Untuk bautnya Ini baut copnya Ini kok kayak gini Wah jangan-jangan tipu-tipu ini Kita buka ya Kang Bro Oke ini tutupnya Kang Bro Menggunakan Sil karet disini ya Kita buka dulu bagian disini Karburator disini Saya menggunakan baut 8 Juga di bagian sebelah sini Ini juga menggunakan baut 8 ya Oke Kang Bro ya Ini baut karburator Dan Dan Ice sebelah sananya sudah saya lepas Saya akan buka di bagian Duknya Sini ada 4 Baut 12 Mur 12 ya 4 Terus pada Terus pada Noken ice ini ada 2 Baut 8 Terus Pada bagian dalam sini Juga ada Kang Bro bagian dalam sini Baut 8 Meskipun motor Absolute Revo Dengan blade Atau under blade Itu Mesinnya hampir sama Kang Bro Keseluruhannya hampir sama Itu ada perbedaan Kang Bro Ya Apalagi yang Blade 125 Itu ada perbedaan Walaupun pistonnya sama Cuman beda di bagian Crankresnya Itu rantai kamrat Sama Ya kan Mata gearnya ini Sama Ya yang Bunda blade Itu ya Blade Terus hampir sama Semua Kang Bro Mesinnya Namun pada Baut Sini itu beda Kang Bro Kalau yang Ini Menggunakan 2 Baut 8 Kalau yang Blade itu Dia menggunakan 1 Baut 12 Ya Saya buka dulu Oke Saya buka dulu Jadi Kalau Revo Absolute Ini Dengan Bunda blade Giginya ini Mata giginya ini Sama Kang Bro Cuman Kalau Blade itu Bautnya Di sini Di tengah Kayak punya motor Jupiter 12 Di tengah Dan Tidak ada Sangkutannya Jadi Noken Asnya Juga Tidak sama Berbeda Apakah Bisa dipasang Motor Revo Absolute Ditaruh Di Onda Blade Bisa Tapi Ini Biasanya Agak Kedalam Kang Bro Karena Panjangnya Noken Maksudnya Letak Titik Laharnya Ini Laharnya Ini Biringnya Itu Beda Antara Blade Dengan Punyanya Revo Absolute Nanti Saya akan Terangkan Setelah Saya buka Bagaian Noken As Oke Ini Bautnya Panjang Panjang Ini Juga Di Pergian Atas Ya Terus Kita Sudah Bisa Buka Kalau Empat Baut Ini Dengan Ini Kita Sudah Bisa Buka Sedikit Melakukan Pencongkelan Oke Ya Honda Blade 125 Dengan Honda Blade 110 Itu Pistonnya Sama Gang Bro Tidak Tidak Ada Beda Bloknya Pun Sama Cuman Beda Langkahnya Saja Ya Perkasnya Jadi Langkah Bandulnya Itu Kan Beda Bandul Lebih Lebar Di Begitu Masuk Masuknya Lebih Dalam Isi Silindernya Ya Kayak Gitu Oke Saya Buka Dulu Ini Ya Fokus Di Bagian Sini Saja Tidak Usah Bahas Alonda Blade 435 Ini Saya Bahas Di Repo Absolute Yang Tadi Bagian Noken As Ini Untuk Bagian Lat Besi Yang Bagian Depan Sama Kayak Punya Supra Fit Besi Namun Satu Lembar Ya Kalau Supra Lama Kan Tiga Lembar Pihak Buka Sini Ini Ring Piston Ya Ring Sama Piston Sama Rampun Dengan Nuda Blade Sama 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 Oke Disini Ada Karet Rol Nya Juga Sama Lupa Dilepas Karet Rol Kamrat Ini Motor Sudah Tidak Dipasang Pin Sama Apa Itu Busing Ini Tidak Ada Disini Tidak Ada Bahaya Miring Motor Akan Cepat Ngasap Jadi Kalau Misalkan Punya Busing Satu Ini Kan Yang Depan Tidak Ada Juga Ini Adanya Belakang Misalkan Kam Cari Di Toko Pas Kebetulan Tidak Ada Bisa Bikin Menggunakan Plat Bisa Kalau Tidak Ada Lagi Yang Cuman Satu Ini Kam Taruh Di Belakang Aja Walaupun Nanti Tetap Ada Yang Bawah Dua Ini Untuk Ngurus Cuman Untuk Ngurus Antara Ini Ring Piston Dengan Block Biar Center Itu Kasih Pusing Yang Utama Bagian Atas Itu Ada Kemiringan Sedikit Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Lebih Berpengaruh Yang Bagian Belakang Tetap Berpengaruh Tapi Lebih Yang Bagian Belakang Yang Berpengaruh Oke Cuman Kayak Gini Ini Setang Ini Piston Untuk Kemasangan Ring Piston Sudah Saya Sertakan Di Video Yang Sebelumnya Terus Yang Bagian Atas Sini Kop Saya Bilang Tadi Kan Noken As Beda Dengan Honda Blade Ya Honda Blade Yang Serinya Single Baut Yang Baut 112 Itu Kalau Yang Baut Menggunakan Baut Dua Misalkan Blade 110 Yang Lama Itu Bisa Kalau Mau Menggunakan Blade Yang Lampunya Double Yang Dua Itu Kanan Kiri Itu Noken As Oke Ini Pen Yang Lebih Pendek Ini Di Bagian X Karena Disini Ada Tusuk Satenya Baut Jadi Nanti Ngenak Yang Pendek Di X Ini Belum Ini Sudah Ada Tandanya Sebenarnya Ini Kan Huruf I Ya Tau Ya Huruf I Ini Oh Ya Ini Posisinya Di X Ini Sudah Jelas Pemasangan Yang Salah Di Video Saya Yang Sebelumnya Sudah Saya Sertakan Ini Yang Bagian In Aduh Oh Panjangnya Sama Yang Yang Bagian In Panjangnya Sama Ini Yang Bagian Tar Disini Disini Ada Tulisannya E Nah Ini Sudah Jelas Kebalik Ya Kalau Video Yang Salah Saya Yang Dulu Yang Sudah Lama Dulu Sudah Saya Pernah Upload Kalau Motor Motor Absolute Trevuk Kayak Berbet Berbet Ya Permasalah Tidak 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 Kadang Bunyi Kasar Pengaruh Ini Tonjulan Ini Jangan Sampai Keliru Tonjulan Ini Yang Di Bagian Ini Atau Ini Namun Pada Temlar Pada motor Yang Saya Sertakan Itu Tidak Ada Tanda E Atau I Ini Kebalik Ini E Di Bagian In In Di Bagian Masuk Bahan Bakar Di Bagian Karburator Intek Ya Terus Yang E Atau Exhaus Atau Pokoknya Bagian Keluar Bagian Kekenal Pot Ini Itu Malah Dikasih Yang Yang E Ini Ya Sedangkan Ini Kan Polos Ya Polos Ya Sedangkan Yang Ini Ada Tonjol Lanya Wah Lihat Ya Kemakan Kan Kemakan Ini Ini Ada Tonjol Ini Polos Ya Beda Ini Tarikan Tarikannya Motor Ini Jelas Tidak Enak Dan Suaranya Juga Agak Kasar Apapun Dimodel Seperti Apa Tetap Tidak Bisa Karena Kalau Ini Ditaruh Disini Ini Posisi Noken As Itu Lebar Liso Oh Ya Gini Ini Tonjolan Untuk Yang In Tadi Dipasangi Temlar Yang X Ini Jangan Ini Sama Ini Lebar Yang Ini Lebih Kecil Lebih Tipis Lebih 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 Jadi Kalau Ini Disini Otomatis Tonjolanya Ini Tonjolanya Ini Akan Nyangkut Pada Ini Lift Noken As Luka Lihat Luka Kemakan Ini Harusnya Di Posisi Yang E Ini Atau Yang Ada Tonjolanya Ini Sudah Saya Videokan Sebenarnya Dulu Ini Berarti Yang Masang Ini Enggak Enggak Pernah Lihat Videoku Oke Yang Ini Yang Ada Tonjolanya Di Bagian Yang Ini Jadi Kalau Ini Ketemu Ini Yang Ini Tonjolanya Ini Enggak Akan Nyangkut Ya Ya Kan Kayak Gini Karena Nyangkut Karena Noken Asnya Lebih Tipis Dan Lebih Tebel Kalau Yang Ini Polos Kalau Ini Bisa Disini Bisa Disini Juga Bisa Bebas Ini Seperti Punya Honda Blade Yang Sekarang Itu Atau Yang 125 Itu Modelnya Seperti Ini Gak Gak Onjolan Kayak Gini Ininya Gak Ada Ya Ininya Gak Ada Kayak Gini Oke Dan Bedanya Udah Blade Yang Sekarang Itu Ininya Lebih Tebel In Lift Ini Dua Kali Lipat Ini Kalau Tidak Salah Tebel Jadi Kesini Tebel Yang Ini Juga Tebel Oke Ya Namun Letak Ini Letak Letak Baringnya Ini Agak Jauh Jadi Kalau Kita Pasang Ini Yang Punya Honda Blade Misalkan Ini Punya Ini Dipasang Di Honda Blade Dudukannya Ada Disini Dia Akan Sedikit Masuk Kalau Ini Mentok Disini Misalkan Motor Ini Absol Trefo Mentok Gini Kalau Dipasang Di Cop Honda Blade Dia Lebih Masuk Lagi Jadi Ini Agak Jauh Kayak Gitu Ini Lebih Masuk Lagi Ke Sekini Beberapa Mili Masuk Lagi Baringnya Itu Tidak Rata Dengan Yang Ring Tempat Bautnya Ini Kalau Punya Noken As Ini Dipasang Di Honda Blade Yang Lampunya Double Itu Atau Yang Satu Baut Tetap Bisa Cuman Ya Tidak Rata Nanti Noken As Akan Menyesuaikan Sendiri Naik Dan Rata Disini Atau Bisa Menggunakan Ganjalan Disini Atau Di Sebelah Sini Oke Ya Tuk Bedanya Ini Pernya Clad Tetap Sama Dengan Motor Yang Lain Pernya Satu Per Tidak 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 Bungka Di Video Yang Lain Sudah Ada Ini Cuman Nambah Nambah Wawasan Caja Oke Nanti Saya Akan Melakukan Pemasangan Kembali Oke Gitu Aja Kang Bro Oke Kang Bro Ini Sudah Saya Ganti Sil Clab Kita Pasang Kembali jadi pemasangan ini sesuai ilmu saya ya E itu di bagian kenal pot yang arah ke kenal pot atau kalau kita lihat yang tonjolan ini itu di bagian kalau gak ada tulisannya E misalkan kita beli sudah bukan yang ori misalkan gak ada E nya pokoknya yang ada tonjolannya ini di bagian X biasanya dia akan bertemu noken as yang lebih tipis yang ini kan agak tebal yang ini tipis oke langsung kita pasang jangan kebalik gini ya yang ada deratnya itu sebelah yang masuk sini nanti kalau kebalik saya sering dapat kebalik itu nyabutnya susah gak bisa dicabut kalau ini kan pakai derat 8 terus kita cabut bisa kalau kebalik ini kan gak bisa harus diketok-ketok dari sini oke ya habisnya kecil ayam gede ini anak dari Youtube Pace ini gajinya 5 juta 5 juta setiap bulan oke Kang Pro ya kita pasang ini kalau Rift Absolute biasanya buat apanya ini satu kalau yang Honda Blade itu dua disini ada disini juga ada dua biasanya ya saya pengetahuan saya kalau enggak salah ya oke ya ini Kang Pro kita kasih kencang kalau sudah masuk kalau yang sini gak ada botnya jadi dia bisa turun ke sana oke ini klepnya belum saya setel ya untuk penyetelan klep tidak saya tutorialkan disini nanti lain kali kita tutorialkan ya oke ini sudah di rakit ya kita tinggal pasang ke sana yang pistonnya sudah saya pasang ya karena bloknya kan baru jadi ya masanya cuma masang gitu aja enggak enggak saya sertakan di video yang lainnya itu kan sudah sudah ada ya dari perakitan ring ring terus dan lain-lainnya ya rakitan ring terus pemasangan piston dan lain-lainnya sudah ada jadi yang ini untuk lengkap lengkap-lengkapan aja Kang Pro oke ini pistonnya aduknya ya sudah dipasang Astra Oto Part deh kita pasang Kang Pro pasang guys tinggal pasang masukkan gini aja piston taruh pada posisi titik mati atas atau kalau kurang paham kita lihat tanda T disini ya ya itu sudah pas di tanda T berarti piston sudah berasa di titik mati atas kita masukkan gini dan no kenas di posisi bebas ya bukan pada top buang ini pada posisi bebas atau top kompresi oke kalau sudah masuk kayak gini kita tinggal pasang bautnya Kang Pro bautnya disini itu ringnya beda ya ada ring bulat ada ring yang plat panjang oke Kang Pro ini ring plat panjang disebelah sini ya bukan sebelah sini kalau sebelah sini dia nanti nyangkut di bautnya sini disini kan ada bot sepuluhnya baut pengancing no kenas ini kalau dipasang disini kan ini contohnya ya nah ini kan ada tonjulannya jadi saat dibaut itu tidak mau mepet kayak gini jumplang sebelah sini ya disini ring yang bulat sebelum bautnya ini dikencangkan alangkah baiknya Kang Pro pasang baut 8 yang panjang dulu yang sini kalau yang dua ini kalau yang dua ini sudah dikencang baru kita kencang yang sini karena kalau ini duluan takutnya pas dipasang ini tidak lurus disini tidak lurus di beratnya nanti kalau kita pasang dikencang berat malah beratnya rusak banyak kasus yang terjadi beratnya bagian dua ini jebol itu biasanya itu masukkan bautnya itu di akhir ya bukan di awal jadi ini sama ini agak mereng terus dipaksa masuk otomatis zatnya akan rusak tidak lurus karena ini kan aluminium kalau kalau seperti itu kita kencang saja oke kalau sudah dirasa sudah kencang semuanya kotnya baru kita pasang gigi sandriknya ini ya ini yang ini bukan yang dua yang satu ini lurus disini dan yang titik ini lurus di bagian depan pas di ininya lurus kayak gini karena ini piston kan sudah posisi top jadi kita tinggal ngepasin ini ya saja ya tinggal ngepasin gigi sandriknya ini sudah pas satu ke belum kalau belum misalkan kurang ke bawah kita geser satu mata dulu ke bawah kayak gini kalau dirasa sudah pas kita pasang ini bisa ditarik karena yang setelannya tadi yang sulingnya itu belum terisi oli kalau kalau misalkan cuma mau ganti kamera saja isi oli pada sulingnya itu harus dibuang dulu kalau tidak nanti ini tidak bisa ditarik ke depan keras oke ya ini kita pasang kayak gini aja kang pro ya kayak gitu aja untuk bagian depan kita tinggal kencangin ininya bisa menggunakan kunci T terus diketok atau menggunakan impact angin atau impact listrik bisa kalau menggunakan kunci T kayak gini jangan cuman kenceng gini aja kang pro kadang kan cuman kenceng gini nah kayak gini aja cukup itu enggak masih kurang karena nanti pas ini muter itu bisa lepas ini perlu diketok sedikit kayak gini gitu kalau enggak itu bisa lepas oke lah cukup kalau sudah dirasa semua kita tinggal cek bagian setelang klatnya kalau kurang enak kita setel terus kita tutup ininya kembali apabila kita tidak melakukan penggantian garet silindernya ini tutup topnya ini kita bisa kasih lem bisa menggunakan lem sealer bisa juga menggunakan lem tribun yang penting lemnya tahan panas oke mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe kalau kurang paham silahkan di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh